Nah, sip, mantap Nah Oke, siap 1, 2, 3, 1 Action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Kan harus jawab Eh, perkenalan dulu ya Perkenalan dulu Oke, perkenalkan Ulun Alpi Uluni mahasiswa Di UNISCA Banjirmasin Dan ini masih serangkaian tugas Dari Usain Ulun Untuk mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya Nah, hari ini Ulun bersama Mangmoy Uluni orang Jabai Karena Ulun kena kuliah lagi Oh ya, kuliah Masa kusirin begawi Sudah kerja ya lo Nah, jadi Berbicara seputar bahasa Asik Bahasa nih lah Jadi hari ini Ulun akan Mengkonversi Mengubah Dari bahasa A ke bahasa B Oh ya Mengubah Nah, hari ini Ulun akan memakai bahasa Banjar dan Mangmoy Memakai bahasa Dayak Dayak, Dayak mana nih? Dayak mana? Dayak itu banyak sebutnya coy Jadi kita bahasa Dayak yang mana kita pakai nih Karena yang dikenal orang di Kalimantan Selatan lo Dayak yang berompai Sama Dayak ngajul lah Oke Karena ada kemiripan disitu Benar sekali Bahasa Banjar ini ada juga seujurnya lah Bahasa Banjar Hulu lawan bahasa Banjar Kuala 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 yang di Kuala yang di Banjar Di daerah Banjar sini Asiknya lah Kuala 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 itu Kuala Orang di Pinggiran pantai Oh iya Di daerah Pinggiran sungai Pinggiran sungai di kotanya Kuala Banjar Hulu itu Di daerah Banu Anam Banu Anam itu arah kemana itu Hulu Sungai? Iya Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Nah itu banyak tuh Nah di bahasa Indonesianya Siapa nama kamu? Kalo dalam bahasa Banjar Bisa diartikan Siapa Ngaranikam? Siapa Ngaranikam? Siapa Ngaranikam ya? Siapa ya? Kalo bahasa Dayaknya Awe Aram Awe Aram Siapa Ngaranikam? Siapa Ngaranikam? Oh iya 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 Awe Aram Awe Aram Awe Aram Siapa Aram nama kamu? Ngaran Kalo bahasa Banjarnya tuh Siapa? Siapa Ngaran? Ya nama Nama Iya Oke selanjutnya ada Siapa Ngaran Nyawa ya? Oh iya Oh iya Siapa Ngaran Nyawa? Nah Ada juga tuh Jadi bahasa Banjarnya tuh kan ada 2 tuh Nah ada Ngaran Bukan 2 Coy banyak Oh iya lah Ada Siapa Ngaranikam? Siapa Ngaranikam? Bisa memakai nama ikam Ikam itu kamu Bahasa Bahasa Umumnya lah Tapi kalo bahasa sehari-harinya Ada juga Namanya Nyawa Nyawa itu Kamu Ya gitu Ya Siapa Ngaran Nyawa? Nah Itu biasanya dipakai untuk bahasa-bahasa sehari-hari Misalkan sesama teman yang sepantaran lah Kalo yang lebih tua harus pakai kata PR Ini boleh minum gak? Boleh Boleh Kita minum Hmm Jamannya Alhamdulillah Jamannya Tapi dingin Coy Oh iya dingin Oke lanjut Lanjut Ini ada kata Saya Atau aku Dalam bahasa banjar dulu Bahasa banjarnya Ulun Bisa ulun Bisa undak Aku iya juga Aku iya juga Bahasa banjar juga itu aku Kalo bahasa itu apa? Kalo bahasa dayaknya Ya ku Ya ku Pake ye Ya ku Ya ku Ya itu Oh iya gitu lah Oke lanjut Kalo kata dia Kalo dia itu bisa ikam Bisa kata ikam Bisa pian Bisa nyawa Itu menyebutkan beda-beda dari tiga kata tadi Tiga istilah tadi Itu dipakai untuk beda-beda Misalkan kata pian Seperti lu bilang tadi itu untuk yang lebih tua atau untuk yang lebih dihormati Yang kata halusnya Ya Itu bahasa halusnya Kalo bahasa yang sehari-harinya Misalkan antar teman saja Atau bahasa pergaulannya Itu bisa memakai kata ikam Bisa kata ikam Kalo pake bahasa selengean ya Selengean itu bahasa Inilah sama temennya akrab lah Bisa pake kata nyawa Itu dia Nah Kalo itu Apa nyawa Apa nyawa Apa nyawa Kalo kamu dalam bahasa Dayak itu Ikau 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 Itu digunakan dalam bahasa Dayak bohumpai Sama Terus sama Dayak Ngajuk Ikau 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 Next Oke lanjut Mereka Mereka Menang Mereka 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 Dari segi bahasanya begini Eh bukan segi bahasanya sih Segi logat Segi logat Kalo orang kami itu E ya memang E Oh Mereka Mereka Oh iya beda E sama E Iya Iya sama Kayak Orang-orang yang di timur Oh iya Teman-teman kita ya Orang-orang buah Orang timur Bener Beda-beda Mereka Mereka Kalo itu bahasa Dayaknya apa itu sih? Awen Kalo bahasa Dayaknya Awen 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 Bahasa Dayaknya mereka itu Buhan 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 Buhanmu Buhannya Buhan Buhannya Atau Buhan lah bahasa dasarnya Buhan Buhan ikam Buhan ikam Makan 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 Apa itu makan? Kalo dalam bahasa Dayak makan itu kuman Tapi bukan kuman itu Bukan Kuman 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 itu ya makan Oke Dalam bahasa Bakumpay sama Dayak ngajul sama? Kuman Ya kuman Ah lapar lah Lapar lah kuman Kuman kah? Oke Tapi ada nasi Habis kita makan Oke 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 Bahasa Banjarnya makan 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 Masa Inggris Masa Inggris Makan itu ya makan 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 Sama sama bahasa Indonesia Makan Makan Oke Next Eh tapi bahasa Banjar banyak kayak bahasa Indonesia lah Eh lumayan lah Karena bahasa Banjar itu Kebanyakannya diadaptasi dari bahasa Melayu Hmm Seperti itu Tapi kalo bahasa Dayak itu banyak loh Dayak banyak cuy Ada sekitar Kalo gak salah ada 400 bahasa 400 lebih kayaknya Wah Banyak Karena kan setiap Dayak itu punya bahasa sendiri-sendiri Oh iya iya Haa Contohnya kayak Dayak Bokumpay ya Bahasa Dayak Bokumpay Ngaju Ngaju Banyak tuh ada Ngayan Bahasa Mayan Bahasa Mayan Itu Dayak Mayan Mayan juga Mayan Berarti Dayak Sel sama Dayak Katen beda juga lah Adanya lah Bahasanya ya lo Hmm Tapi kalo untuk Dayak 100 sama Bahasa Banjar Gimana Oh iya Agak Gimana ya Bahasanya tuh kaku Gimana gitu Beda Beda lah pokoknya juga Beda logat Beda logat Oke lanjut Ini ada kata mandi 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 kembang Bahasanya mandi ini apa nih Dayaknya Bahasa Dayaknya mandi mandui 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 Sudah mandui Rekal Jadi mandui Rekal lah Wah Gitu Gitu sih Gitu sih Kalo bahasa Banjar itu mandi Bercabur Gitu ke sungai Gitu ke sungai Gitu ke sungai Iya kan mandi Oh iya Kalo orang disini kan Nyebur kan Nyebur Ujur Karena ada sungai Jadi cabur Kalo seribu sungai Seribu buju Bandi masuk seribu sungai Oke mandi pas menjarnya Mandi juga sama Gak Mandi juga kan Mandi juga Mandi lah mandi lah pokoknya, jangan karena mandi mandi lah pokoknya, mandi harus mandi oke, lanjutnya ada kata ganteng ganteng bahasa banjarnya dulu lah bahasa banjarnya ganteng itu bungas bisa bungas, bisa langkar nah itu, bungas, langkar itu ditujukan untuk beda bahasa jadi kalau bahasa kualanya itu bungas tapi lebih ini persahal kalau bungas bungasnya pian tapi kalau langkar, ini bahasa hulunya biasanya dipakai banjir hulu langkarnya aja? misalkan, mah langkarnya pian misalkan, seperti itu masa dayaknya bungas? masa dayaknya bungas masa bungas? tadi apa sih? ganteng ganteng kalau dayak buku mpah sih ganteng ganteng iya, bukan ganteng ya ganteng ganteng kalau kita ada kata cantik biasanya kalau lu pakai sebagai orang banjir ini katanya bungas bungas atau cantik? bungas bungasnya pian nah misalkan lawan pacar lo bungasnya pian nah diulanginnya hehehe kan lu sama kan bahasa eh pak boy eh pak boy lain 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 apa tuh bahasa itu? apa tadi? cantik cantik bahalap? cantik itu kan ditujukan untuk seorang wanita bahalap bahalap oke next tadi bahalap lalu ada kata tidak tidak bahasa inggrisnya itu no 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 tapi dalam bahasa banjar itu kada nah itu kada 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 gin nah kada kalau bahasa dayak идak itu bahasa dayak it need kalau bahasa dayak penajunya di dia di dia ku ah kada ku lah ni dia i beda oh i ida i Nah, hendak aku dengan Oh, idalah Ida Ida lawan dia Dayak bukompennya Ida Dayak ngajunya dia Gitu Bulak balik Artinya sama Oke lanjut Ada kata Iya Kalau dalam bahasa banjar Iya itu iya Iya Inggih bisa juga Nah itu Inggih bisa juga Tapi kalau katanya gini misalkan Kita dipanggil kuitan misalkan orang tua Dipanggil dosen Ada mungkin Alpi Eh pak Inggih itu bahasa sopannya Alpi misalkan dipanggil dosen Jawabnya Inggih Nah itu seperti itu Lalu bahasa Dayak apa itu iya Iyuh 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 Tapi kalau bahasa Dayak bukompa itu Ada mengkongsi bahasa banjar Ya juga ini Inggih ya juga Ada adopsi Ada adopsi lah Kan kita Tenggahan Tenggahan lah Saudara lah pokoknya Dingsanak Kalau nama nyamper disini tuh Dingsanak Saudara Saudara itu bahasa banjarnya Dingsanak Dingsanak Bisa juga Pepadaan Pepadaan iya juga Kalau bahasa Dayaknya Pahari Pahari Kalau Dingsanak Pahari Oke next Sekarang kata Pergi 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 dalam bahasa banjarnya itu Tolak 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 Pergi Eh bahasa Dayaknya apa yuk Pergi 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 Tolak Buka 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 Kalau dayak bukompa itu Pergi Buka Pergi 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 Buka Iya Contohnya misalkan Ulun Hendak Tulak Terampus Eh Bentar Kalau dayak bukompa itu Tulak Iya juga sih Tulak sama Berarti sama 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 Pergi meninggalkan Buka Ya tuh Bahasa banjarnya buka Buka juga lah Iya Astaga Tentang Tentang Berarti Fake Tulak Sama Blak Sama Buka Sama Kalau buka tuh bahasa Biartikan bahasa Indonesia Bisa berarti kabur Kabur Iya iya sih Kabur Tapi kalau mata kabur Bukan matanya pergi lah Kabur Kabur Itu beda Beda ininya Hehehe Hehehe Oke next Next Lalu ada kata Pulang Pulang Itu Pulang pergi ternyata Pulang pergi Nah ini lawan katanya dari Tulak Alias Bulik Bulik Pulang Bulik Kalau bahasa dayaknya Bulik Bulik Tanpa ada K Bulik Bukan Bulik Buli Buli itu loh ya Bukan yang Buli Membully Bukan Buli itu Bulik Pulang Bulik pulang Ya itulah pokoknya Itu Ada ada Narai itu apa? Narai itu apa? Narai itu apa? Narai itu apa? Siapa tuh narai? Narai itu apa? Apa? Oke Itu tadi Bahasan kita Mengenai Bahasa Banjar Dan Bahasa Dayak Mungkin itu saja Cukup dari Ulun Alpi Dan Beliau Mengmoy Sekian Terima kasih Sudah menonton video ini Salam Olahrabah Salam Salam Apa ya? Salam 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 So Salam Sas Nelson